Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buwana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait bagaimana cara mengisi jurnal penjualan atau biasa disebut dengan sales jurnal. Ya, untuk membuat jurnal atau mengisi atau menyusun sales jurnal atau jurnal penjualan, sekalian silakan siapkan dulu untuk bentuk jurnalnya, kira-kira seperti ini ya, ada kolom tanggal, kemudian ada invoice atau nomor fakturnya atau nomor transaksinya nanti, ada description, kemudian di sisi debit dan sisi kredit, debit itu ada akun receivable dan kreditnya ada sales, BPN, dan frame. Lalu kemudian, di bawah atau kolom paling bawah, silakan kalian buatkan nomor akunnya ya, di kolom akun number ini, di masing-masing nama akun, di bawah, paling bawah ini, kalian letakkan atau kasih kode akun. Nah, tentunya kode akun ini kalian sesuaikan dengan kode akun yang ada di daftar akun. Jadi, jangan sampai akun number ini kalian buat sembarangan, artinya sesuaikan dengan data akun yang ada di daftar akun. Lalu selanjutnya, di bawah sales jurnal atau jurnal penjualan, kalian buatkan data rekapitulasi atau buatkan tabel rekapitulasi, di mana fungsi rekapitulasi ini atau rekapitulasi ini, ini digunakan untuk mengelompokkan data-data akun yang muncul di jurnal, baik itu data akun yang di sisi debit dan data akun di sisi kredit. Nah, kemudian kalian susun nanti di data rekapitulasi kode akunnya beserta jumlah saldo yang muncul di jurnal ini. Sehingga kesimpulannya, antara data rekapitulasi dengan jurnal yang ada, jumlah antara sisi debit dan sisi kredit ini akan seimbang. Seperti itu. Nah, kebetulan di sini untuk coba kita latihan menyusun jurnal umum, ini sudah saya siapkan dokumen-dokumen transaksi yang ada di UD Abadi. Kebetulan ini saya ambil contoh sampel UD Abadi. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, bagaimana cara menyusun jurnal penjualan ini atau sales jurnal. Nah, sales jurnal ini yang harus kalian ketahui adalah bahwa jurnal ini hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Tetapi perlu diingat bahwa penjualan itu ada penjualan kredit dan ada penjualan tunai. Nah, sales jurnal ini hanya digunakan atau akan kita gunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan saja. Tetapi yang sifatnya kredit. Sekali lagi, bahwa sales jurnal ini hanya untuk mencatat transaksi penjualan yang sifatnya kredit. Lalu, yang kedua, muncul pertanyaan. Penjualan kredit itu yang seperti apa? Atau dokumen transaksi yang seperti apa? Nah, untuk penjualan kredit itu adalah dokumen transaksi faktur. Jadi, kalian cari dokumen transaksi yang ada tulisan faktur di situ atau faktur. Tetapi bahwa faktur itu ada dua. Faktur itu ada kop sendiri atau ada faktur atau dokumen transaksi faktur yang ada kop sendiri dan kop orang lain. Di sini kita lihat sebagai contoh, bahwa saya ambil contoh. Di sini perusahaan yang kita anggap sebagai perusahaan yang akan kita buatkan laporan keuangan itu adalah UDA Badi. Sehingga, kalian cari transaksi faktur yang kopnya adalah UDA Badi. Nah, di sini kita lihat, coba kita telusuri dokumen-dokumen yang ada di sini yang sudah saya siapkan. Yang akan kita telusuri, mana-mana dokumen yang masuk dalam kategori penjualan kredit. Kita mulai dari dokumen transaksi nomor 1. Oke, di sini dokumen yang satu itu ada faktur. Tetapi, kopnya adalah PT Gunung Kawi. Nah, yang kita cari adalah dokumen transaksi faktur yang kopnya UDA Badi. Karena di sini kita sedang membuatkan laporan keuangan dari UDA Badi. Sehingga, kita simpulkan bahwa dokumen nomor 1 itu bukan transaksi penjualan kredit. Jadi, kita fokus pada faktur yang kopnya UDA Badi. Oke, kita cari lagi. Oke, dokumen nomor 2 ada voucher, bukan? Lalu, ketiga, bukan ya, ketiga. Ada faktur, tetapi kopnya PT Bromo, bukan UDA Badi. Oke, sehingga ini bukan. Oke, pokoknya kita cari faktur yang kopnya adalah UDA Badi. Oke, ini juga bukan. Lalu, selanjutnya. Oke, perhatikan dokumen transaksi nomor 6. Di sini ada kop UDA Badi dan ada nomor faktur. Di sini tidak ada tulisan faktur, tetapi ini bisa kita simpulkan bahwa dokumen nomor 6 ini adalah faktur. Kenapa? Karena di sini ada nomor faktur. Nah, inilah dokumen yang kita maksud sebagai transaksi penjualan secara kredit. Atau kalau lebih jelas, sebenarnya ini harusnya ada tulisan faktur. Tetapi, mungkin karena ada kehilapan atau apa dalam proses pembuatan soal, sehingga mungkin tidak diuliskan nama faktur. Tapi, kita jangan terkecoh bahwa di sini ada nomor faktur. Baik. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan atau meng-input transaksi penjualan kredit ini ke dalam jurnal penjualan ini? Oke, sekarang saya bagi dua seperti ini untuk mempermudah proses pencatatan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita coba masukkan dulu tanggal transaksinya. Di sini terjadi transaksi tanggal 11 ya. Kemudian nomor invoice-nya atau nomor fakturnya adalah F12-12. Kita masukkan di kolom invoice number. Lalu kemudian deskripsinya, deskripsinya kita masukkan penjualan ini dilakukan kepada siapa atau dijual kepada siapa. Di sini kita lihat bahwa di sini kita jual kepada toko pojok. Sehingga description ini kita masukkan data customer-nya atau customer yang beli barang ke kita. Oke, lalu setelah itu kita baru masuk ke sisi debit dan sisi kredit. Nah, untuk jurnal penjualan atau sales jurnal ini saya sarankan mengisi dari sisi kredit. Dari sisi kredit, yaitu kita cari dulu berapa nilai penjualannya, lalu kita cari PPN-nya, dan kita cari beban anggotnya. Oke, kita mulai dari sales ini. Sales di sisi kredit ini, kita ambilkan di dokumen yaitu di kolom total ini. Di mana kolom total ini didapat dari jumlah barang yang dijual. Oke, jumlah barang yang dijual dikalikan dengan harga penjualannya. Sehingga didapatlah total harga ini. Nah, yang dimasukkan ke sales adalah total yang paling bawah ini. Jadi, total harga kedua barangnya itu dari Panasonic dan Koshiba ini. Oke, kita ambil yang ini Rp. 152.500.000. Ini kita masukkan ke kolom pesanas. Jadi, sekali lagi, kolom pesanas, ini kita ambilkan dari total harga. Lalu, untuk PPN, kita ambil dari total yang ada di PPN, yaitu Rp. 16.275.000. Lalu, beban anggot. Jika ada beban anggot, maka silakan kalian isi. Jika tidak, jangan diadakan. Nah, kebetulan di sini, kasus di kode transaksi nomor 6, di sini ada beban anggot, Freak Collective. Nilainya adalah Rp. 1.500.000. Maka, beban anggot ini kita masukkan atau kalian masukkan di kolom Freak Collective. Ya, seperti ini. Nah, setelah kita masukkan nilai penjualan, kemudian nilai PPN dan beban anggot, maka sales ini kita tambahkan dengan PPN, ditambahkan dengan Freak. Jumlahnya kita masukkan di sisi debit kolom akun resivable. Jadi, akun resivable ini dapat dari akumulasi dari nilai sales, PPN, dan Freak. Taruh di sini. Atau bisa juga akun resivable di sisi debit, kalian bisa masuk atau kita ambil dari total jumlah ini di bawah ini. Tetapi hati-hati, kadang-kadang kalau kita berpatokan pada dokumen, kadang ada kesalahan jumlah di sini. Sehingga untuk memastikan bahwa beberapa nilai pihutang yang muncul yang sebenarnya, maka kalian jumlakan saja sales ini plus PPN dan Freak Collective. Oke, seperti itu cara mengisi jurnal penjualan atau transaksi penjualan secara kredit. Oke, sekarang kita cari lagi untuk yang kedua sebagai sampel. Oke, di sini dokumen nomor tujuh kembali ada nomor faktur. Ya, ada nomor faktur dan ada UDI Abadi. Atau di sini ada faktur tetapi kopnya UDI Abadi. Ini bisa juga kita simpulkan sebagai penjualan kredit. Oke, sekarang kita masukkan lagi untuk dokumen nomor tujuh. Cara memasukkannya adalah seperti tadi, kita masukkan tanggal transaksinya dulu. Ini kalau kita lihat terjadi tanggal 12. Lalu kemudian nomornya adalah F12-2. Kita masukkan ke kolom invoice number. Deskripsinya kita masukkan customer yang beli barang atau kita jual kepada siapa. Di sini ada toko 7. Kita masukkan toko 7. Lalu setelah itu baru kita masukkan nilainya. Kita isi dari sisi kredit. Kita ambil untuk nilai penjualannya. Kita ambil dari total harga. Di sini didapat totalnya adalah 272.500. Kita masukkan ke sini. Lalu PPN-nya kita ambil dari kolom PPN. Total kolom PPN ada Rp29.975.000. Dan ada beban angkut di sini. Apakah ada? Oh, ada di sini beban angkut nilainya Rp2.225.000. Kita masukkan ke sini. Kemudian setelah itu baru kita jumlakan sales ini. Ditambah PPN, ditambah frek. Kita letakkan di sini. Ya, seperti itu. Jadi total pihutangnya adalah Rp304.120.000. Ya, seperti itu cara mengisi jurnal penjualan. Pastikan bahwa seluruh dokumen penjualan kredit atau faktur yang kopnya perusahaan sendiri, pastikan bahwa dari dokumen-dokumen transaksinya ada, ini sudah kalian masukkan semua ke sini. Sehingga apabila seluruh transaksi penjualan kredit atau faktur yang kopnya perusahaan sendiri sudah kalian catat semua ke dalam sales jurnal, maka langkah selanjutnya adalah silakan kalian jumlahkan seluruh saldonya, berapa nilai correlations jurnal, berapa total sales, berapa PPN, dan berapa frek. Kalian masukkan ke baris total ini. Oke, kalian jumlahkan ini. Ya, correlations jurnal, jumlahkan. Sales-nya juga kalian jumlahkan. Lalu kemudian untuk PPN, dan yang terakhir adalah untuk frek kolektif. Seperti ini. Ya, selesai. Untuk mengisi sales jurnal. Kemudian, terakhir, langkah terakhir, setelah kalian selesai menyusun sales jurnal, maka selanjutnya adalah kalian harus buat rekapitulasi. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa rekapitulasi ini digunakan untuk mengelompokkan atau memasukkan data-data akun yang muncul di sisi debit dan akun yang muncul di sisi kredit dengan cara memasukkan kode akunnya. Di sini kalau kita lihat, di sisi debit itu hanya ada satu akun, yaitu congresifable. Di mana congresifable itu untuk kode akunnya adalah 1.1300. Maka kode akun ini kita masukkan ke sini. Nah, untuk total congresifable, ini kita ambil dari total ini saja. Total kolom congresifable ini. Yaitu 811 juta. Kita masukkan kolom total. Nah, kemudian di sisi kredit, ini ada tiga akun. Ada sales, ppm, dan frek. Kode akunnya yaitu 4100, 21500, dan 41400. Nah, dalam proses penyusunan data rekapitulasi untuk kode akun ini, silakan kalian urutkan dari kode akun terkecil. Nah, kalau kita lihat di sini, data akun terkecil adalah untuk ppm, yaitu 21500. Ppm, 21500, lalu ada sales, fast 100-100, dan ada frek, yaitu 41400. Kemudian, untuk totalnya atau jumlah saldonya, kita ambil dari sini. Ya, untuk ppm, itu saldo totalnya adalah 79 juta sekian. Lalu, untuk salesnya adalah 725 juta sekian. 725 juta, ya. Dan sini, sorry. Dan untuk freknya, totalnya adalah 6.750.000. Nah, setelah itu baru kita jumlakan sisi debit, ini kita jumlakan totalnya. Lalu, sisi kredit juga sama, ini kita jumlakan, letakkan di kolom total sini. Sehingga di sini kita lihat, untuk sisi debit dan di sisi kredit, ini hasilnya sama, yaitu 811.500.000. Sisi debit dan setelah, dan jumlah ini tentunya akan sama dengan jumlah yang ada di jurnal ini. Jadi, kalau ini kita jumlakan, pasti akan sama dengan on-receivable ini. Oke, seperti itu cara mengisi sales journal. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan sebetulnya, kita akan bahas jurnal khusus yang lainnya, seperti cash resep jurnal, kursis jurnal, cash payment jurnal, patik cash, dan jurnal umum, dan seterusnya. Saya rasa cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!